Belakangan ini marak terjadi aksi pencurian lampu penerangan jalan yang bersumber dari tenaga surya. PMK Perokan Hilir mencatat dari ratusan unit lampu jalan yang sudah terpasang di ruas jalan, sedikitnya puluhan unit habis dicuri. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya dengan membuka baut yang mengikat antara tiang lampu dengan penyangga, kemudian ditumbangkan. Pelaku mengambil sejumlah komponen alat penerangan berupa baterai untuk dijual ke penadah. Menanggapi hal ini, PLT Bupati Perokan Hilir, Jamiludin, mengutuk keras aksi pencurian tersebut, pihaknya meminta agar pihak kepolisian menangkap pelaku. Untuk itu, Jamiludin berharap peran serta masyarakat dalam mengawasi aset daerah. Saya hanya mengajulkan pada pihak keamanan, dari pihak kepolisian lah, jadi dapat untuk menuntaskan dalam hal pencurian pelaku tersebut. Ini sudah meresahkan masyarakat. Tidaknya, kita mengimbau bukan hanya kepada pihak kepolisian, bagi masyarakat-masyarakat yang mengetahui, kepadapa untuk menginformasikan. Sebab kalau ini dibiarkan, nanti menjadi bumerang untuk kita. Akibat dari aksi pencurian tersebut, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi gelap pada malam hari. Dari Rokan Hilir, Suryadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!